Hai assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi 5 Rossi yang kemarin kita pasangi custom recovery orang fog sekarang akan kita coba untuk menginstall custom recovery pada handphone ini Oke kita akan mengkopikan dulu file custom recovery nya kebetulan aku downloadnya menggunakan komputer jadi kita siapkan kabel data langsung kita hubungkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk custom ROM dan file gapps nya kebetulan aku mendownload menggunakan komputer sebetulnya bisa didownload dari handphone tapi biar mudah aku gunakan komputer saja ada dua file yang akan kita kopikan pada memori internal handphone ini yang pertama adalah custom ROM untuk custom dalam ROM nya aku menggunakan nusantara ROM kemudian ada file gapps atau Google Playstore aku gunakan nick gapps langsung aja kedua file ini kita copy paste ke memori internal Redmi 5 Rossi ini sebetulnya bisa kita download langsung dari handphonenya tapi biar enggak ribet ya kita gunakan komputer aja tinggal klik-klik layar besar kemudian terdownload di komputer baru kita pindah ke memori internal pada Redmi 5 Rossi tersebut Oke ini dia untuk proses copy nya sudah selesai kita cek dulu pada memori internal handphone ini teman-teman bisa membuka file manager pada Redmi 5 Rossi nya jika kedua file tersebut sudah muncul pada memori internal berarti sudah berhasil untuk menyalin kedua file tersebut ada custom ROM nusantara dan nick gapps oke dua file sudah tersalin ke memori internal maka tinggal kita install aja kita lepaskan dulu kabel data dari handphone ini kemudian kita matikan handphonenya untuk masuk ke recovery mode kemudian kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power untuk masuk ke recovery mode jika handphone sudah menyala dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone masuk ke tampilan orang fog recovery project untuk menginstall custom recovery orang fog ini teman-teman bisa cek tutorial videonya linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi bagi yang sudah banyak terdapat data pada internal memori handphone ini sebaiknya di backup dulu karena kita akan menginstall custom ROM ini dengan memformat data Oke kita pilih menu web dulu pada custom recovery orang fog kemudian kita centang lima bagian yang pertama adalah dalvik kemudian sistem kemudian vendor data dan cache jadi lima bagian ini yang kita centang untuk kita wipe kemudian geser ke kanan untuk proses wiping nya kalau sudah selesai kita kembali ke tampilan filenya langsung aja tekan tombol home kemudian disini kita masuk ke bagian file untuk menginstall kedua file ini yang pertama kita install adalah nusantara room nya kita pilih filenya kemudian kita geser ke kanan atau swipe to install lalu kita tunggu sampai proses installing nusantara room nya selesai teman-teman bisa langsung mendownload file tersebut dari nusantara room.org atau melalui blog magelang flasher yang linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke ternyata layarnya terkunci ya tinggal kita swipe aja untuk unlock kemudian sudah selesai proses install custom room nya tidak perlu kita webcast dulu kita bisa tekan tombol home lagi untuk selanjutnya menginstall file yang kedua ada file nick gapps ini untuk Google Play Store nya langsung aja kita pilih filenya dan swipe to install kemudian kita tunggu sampai proses installing filenya selesai kalau sudah baru kita pilih menu webcast kemudian kita geser ke kanan swipe to wipe kalau sudah selesai kita pilih menu reboot to system aja lalu kita letakkan infonya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai yang aku suka dari custom room ini adalah tampilan booting animation nya menampilkan semua pulau-pulau besar di Indonesia diakhiri dengan kata-kata from nusantara for everyone kemudian dengan default wallpaper nya adalah rawon jadi lapar ya kalau baca wallpaper nya jadi sekarang custom room nusantara OS sudah berhasil terinstall di handphone ini kebutuhan dari user atau pemilik dari handphone ini adalah agar handphonenya ringan saja karena handphone ini nanti akan digunakan sebagai handphone CS atau customer service jadi butuh meminimalisir aplikasi hanya di install beberapa aplikasi yang berhubungan dengan kerjaan customer service saja untuk gamenya bagaimana silahkan teman-teman bisa tes sendiri ya seperti apa kinerjanya ketika kita nge-game menggunakan custom room nusantara OS ini pada Redmi 5 Rosy jadi ternyata sampai saat ini Redmi 5 Rosy pun masih ada penggemarnya terutama untuk handphone CS masih sangat mampu sekali oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota